Intro Oke teman-teman soalnya di video kita kali ini Kita main anime adventure lagi dan akhirnya gue udah ngumpulin 7 bola dragon ball ya Si anniversary dragon ball ini Ya jadi ini buat kalian yang gak tau ini cara ngumpulin ini tuh sebenernya gampang Dimana kalian cuma perlu main anniversary doang Jadi kalo kalian ke play Nah disitu kayak ada anniversary island Kalian main aja setiap hari dapet 1 ya Itu udah pasti dapet Tapi kalo kalian pengen dapet lagi kalian bisa dapetin dari anniversary star ya Jadi kalo kalian main apapun mode apapun sih Infinite portal story apapun itu Infinite castle itu kalian bisa dapet yang namanya anniversary star Dan kalo kalian buka Kalian punya change untuk dapetin anniversary dragon ball Dan kemain gue dapet 1 Ini harusnya gue besok baru bisa dapetin Cuman karena gue kemarin gue dapet 1 pas gue buka Akhirnya ya dapetin ya anniversary dragon ball jadi 7 teman-teman ya Pas 7 Jadi kita akan langsung coba aja Katanya sih kalo kita pake ini Kita bisa ngesummon naga shenron Anjay Naga shenron dari dragon ball Terus kita bisa minta permintaan Kita cek aja teman-teman ya Kita use Oh my god Shenron Oh my god Ini cuma gue doang bisa liat nih Oh my god Ini cuma gue doang bisa liat kah Oh my god Ada naga shenron pak Name you wish Oke Ada reach Ada power Ada allies Kalo kita klik reaches ya Disini kita kan dikasih 5000 gem Ini untuk reaches oke Tapi ya kita cancel dulu Lalu kalo kita pilih power Kita dikasih 50 star renan Ini lumayan banget sih Lumayan banget ya Lumayan banget Gue cukup tergoda sih Tapi enggak Kita pengen dapetin Ya yang namanya adalah Special unit EC Oke Jadi gue akan pilih Allies Oke make wish Let's go Gue DC kah Oh my god Gue DC co Oh my god Gue DC Apakah bisa Oke Ternyata tadi gue DC Dan Dan naganya ilang ya Gue sempet panik Karena naganya ilang anjir Naganya ilang gitu kan Tapi ternyata Dragon ball itu enggak ilang guys Jadi kalian bisa pake terus-terusan anjir Cuma enggak tau nih Kalo gue udah Udah wishes Ilang apa enggak Harusnya ilang sih Ya kita wishes aja lah ya Kita pilih allies Sekarang gue pengen dapetin EC Jadi kita langsung aja make the wish Isai Oh my god Enggak shiny lagi anjir Yaudah lah ya Enggak dapet shiny-nya Yaudah lah ya Sedih Pasti ilang Dragon ballnya Dan Yup Dragon ball gue ilang Pak Yo ampun Ya gue mesti nyari lagi guys Kita mesti nyari lagi Berarti ini Kita bisa dapetin EC terus-terusan Kalo kalian mau Atau kalian bisa ngedapetin Star remnant Terus-terusan kalo kalian mau Damn Itu cukup Free to play banget sih guys Itu free to play banget Buat kalian gacha ya Itu lumayan loh 10 kali guys 10 kali kalian gacha Rate Itu lumayan banget Jadi dimanfaatin lah Kalian farming lah temen-temen ya Oke Ini dia Isai Dia physical Dan dia air Oke Which is oke Lumayan oke juga Kayaknya kita akan coba liat temen-temen Apakah bagus apa enggak ya Gue akan Evolve-in dia dulu Ya Baru abis itu kita akan showcase temen-temen ya So Let's go Kita akan liat Apakah Isai ini GG Karena dapetinnya lumayan lama ya Walaupun gampang sih Gampang Dapetinnya gampang banget sumpah Kita langsung aja evolve temen-temen Menjadi Jadi Isai boosted gear ya Boosted gear Yo Ini butuh 40 act of sacrifice Yang gini-gininya ya Biasalah ya Standar Langsung aja Evolve Boom Anjir keren bet Keren bet Gak bohong Wah Gila ini keren sih Keren sih Itu keren sih Modelnya keren banget ya Anjir Anjir kita liat Waduh Gak ada yang S kayaknya ya Sedih banget Tapi gapapa A plus A plus A doang Gak apa-apa temen-temen ya Dan tadi Sebelum dia evolve itu Damagenya sekitar 40 ribuan Tapi bisa ditaruh 4 Dan kalau udah Dibuff sama Griffin Itu Jadi sekitar Ya 2 kali lipat lah ya Lalu kalian buff lagi sama Orwin ya Tambah lagi 1-2 kali lipat lagi Jadi ya lumayan lah Damagenya lumayan Kalau dibuff terus ya Sekarang kita akan langsung aja Wih Dapet trade reroll nih Gimana kalau kita coba Trade reroll cuy Kita coba trade reroll Kali ya guys ya Kita coba aja sekali 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 dua kali Gitu kan Apa nih Aduh superior Gak mau Gak mau Sampai 5 Satu lagi terakhir Yaelah aduk Sekali lagi dah Nah nimble 3 Oke lah Nimble 3 oke temen-temen ya Sisanya gue kasih ke Griffin aja Oke Gue kasih ke Griffin Oke Kita kasih ke Griffin Kita abisin aja bro Turik Anjing Yaudah lah 9 tuh Imagine Oke 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 Lumayan Dapet nimble 3 Lumayan banget Kita pake aja temen-temen Bentar gue coba Pake di awal deh Gue pengen liat Modelnya bagus apa enggak sih Gila Keren sih Modelnya Keren bet Anjing Sumpah Keren bet Udah kayak Aaron Man Anjing Bedeh Ada gituannya lagi ya Oke Let's go Kita langsung coba aja Kita bawa Griffin ya Karena gue pengen dia bikin Jadi kayak 2 kali Jadi gue pengen liat Maksimal damage dia berapa Oke Oke Temen-temen Nah ini dia Issey temen-temen ya Gila Keren sih Sumpah ini Ini salah satu Unit dengan model Paling keren sih Menurut gue sih Kayak Aaron Man gitu Anjing keren bet Sumpah Sumpah keren banget Terus efeknya juga keren lagi ya Ini dia Dia belum di upgrade apa-apa Temen-temen ya Masih baru pertama kali taruh Dan damage nya udah 8500 Kalo kita pakein Oshie Gue belum buff Griffin nih Griffin gue belum taruh ya By the way kalian bisa liat tuh Gila Kita akan coba tanpa Griffin dulu Kali temen-temen ya Kita coba naikin dulu Tanpa Griffin oke Langsung aja pak 2000 Dia damage nya jadi 20.000 Let's go Apakah damage nya OP By the way Bentar-bentar Kita cek dulu Dia bisa ditaruh berapa ya Harusnya bisa taruh 4 juga sih Sama kayak Sebelum di evoke ya Harusnya bisa taruh 4 Atau sekarang bisa 5 Enggak 4 ya Dia bisa ditaruh 4 Kita langsung aja pak Kita naikin 2400 3200 Dragonshot Range nya jadi 24 ya Oke oke Temen dia Circle EOE nya kecil banget ya Apakah berubah Kita liat ya SP nya bagus 6.1 Karena gue nimble ya Gue gak tau sih Kalo gak nimble berapa Tapi yang pasti gak jauh-jauh beda lah Mungkin 6.5 Mungkin 3200 Let's go Oh jadi lane EOE Sama kayak sebelum di evoke ya Oke Dia jadi lane EOE cuy Dan efeknya kayak gitu ya Which is oke Sebener ya Lumayan oke juga Langsung aja 3600 Dia jadi Wah liat tuh damage nya pak Lumayan sih 4800 6000 ya Longino smasher Oh gila Damage nya oke sih Damage nya oke loh 100.000 Sebelum Sebelum kita buff aja Itu udah oke banget sebenernya 6000 7200 Jadi Kayak gimana Oh jadi Oh my god Dia kamehamehameh Apa Dia kamehameh Anjing Oh Buset dah Attack speed nya mantep sih Gue suka banget 7 doang ya temen-temen ya Dengan damage 100.000 lebih Ya ini mungkin Bisa sampai 200.000 lebih nih Dia bisa taruh 4 loh Imagine Jadi damage nya udah lumayan Gue gak tau apakah dia bisa nyerang air unit Seperti tidak ya Masih belum sih Sampai sekarang masih belum ya Masih belum ada pilihan flying disini Jadi kayaknya masih belum bisa Kita naikin dulu kali ya 7200 Damage nya jadi 100.000 Ajejir gila Range nya juga What the fuck man Man The hell is wrong with the range Gila range nya sampe 60 Kak Kalah ke Piccolo Piccolo terkalahkan Kak Urusan range Wah gila sih ini Oke Dengan damage segini Dan Yang pasti dia bukan lane AOE tipis Kayak Piccolo ya Ini pake Con AOE Dan con AOE nya Oke Sebenernya lumayan luas juga Sebenernya gak luas-luas banget Cuman Lumayan lah Kalau kalian position yang kayak begini Terus kalian arahin kelas Ini udah bagus banget 10.000 Let's go kita upgrade aja ya 10.000 Damage nya jadi 21.000 Dan terakhir Oke Damage terakhirnya dia 204.000 Ini belum di buff temen-temen Berarti kalau di buff griffin Harusnya jadi 400.000 Di buff on win lagi Jadi sekitar 700 Maybe I don't know Kita coba cek aja ya Kita coba cek aja Sekarang kita akan coba Buff pake griffin dulu Kita buff pake griffin Yuk let's go Oke Ini griffin gue tadi udah 97% Sekarang gue akan Sacrifice lagi Pake 6 on win ya 6 on win udah max semua Kita lihat jadi berapa Sacrifice 449% It's just okay Dia akan jadi Wuuu Crain Karna sih Kita lihat berapa damage nya sekarang Ber 380.000 Gila Oke Ini gila sih Ini gila sih Attack speed nya sih oke ya 7.3 Sebenernya gak Gak cepet-cepet banget Tapi lumayan lah Range nya pak Sampai 58 Anjir Gila ini kalo misalkan kalian dapet Sniper atau Unique sekalipun bagus Cuman sayangnya dia ground ya Sayang banget dia ground Dia gak bisa nyerang air unit pak Gimana gitu Kayak rada Kurang aja kalo gak bisa nyerang air unit ya Oke Let's go Kita sekarang akan buff lagi Pake on win lagi Temen-temen kita akan circle dia ya Oke Kita main circle dulu Circle dulu bro Let's go Alright ini gue udah Udah gue circle semua Kita tinggal nunggu aja Kita liat kalo dibuff baru 25% Itu Damage nya udah 400.000 gak Gila sih Emang ini Emang ini Yang ngebuff-ngebuff kayak ginian tuh OP parah sih Griffin lah Ditambah ini lah Anjir jadi OP banget cu Gila sih Gila sih Sumpah-sumpah Tuh liat-liat Look at the damage 745.000 Ini masih 96% Berarti bener ya Kalo dia 100% Mungkin sekitar 750.000 Sampai 760.000 Mungkin Which is oke Sebenernya Damage nya lumayan oke Cuman sayangnya dia gak bisa nyerang Gak bisa nyerang air unit Udah itu doang pak Cuman sayangnya dibagi itu doang sih Cuman ya Overall oke lah It's not that bad Menurut gue Untuk Untuk unit Limited baru kita kali ini ya Si Issei Issei ini Ya Ya itulah temen-temen Dan dapetinnya pun gampang Kalian gak perlu Gak perlu macem-macem lah ya Cuman perlu Nungguin dragon ball doang Kalian main anniversary event Setiap hari ya Dalam 7 hari Kalian bisa dapetin Issei Dan kalo kalian hoki Kalian buka dari anniversary Setaranya tuh bisa dapet gitu kan Ya Cuman sayangnya sekali lagi Dia gak bisa nyerang air unit Itu doang sih Demakin tadi sekitar 760.000an ya oke Ya Not bad Cuman gak bisa nyerang air unit doang Itu doang yang gue sayangin So ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Udah nonton dari awal Sampai akhir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Saksinya mau Gak usah-gak usah apa Kita kembali tonton video berikutnya ya Bye-bye Ciauu